selamat menikmati 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 jadi bisa cari selamat menikmati 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 oke lalu labour selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penyelenggian learn scheme selamat menikmati Pasti kan ada banyak esayang lain noh, kenapa tema-tema tersebut tentang ulasan buku, tentang buku sistem sastra, macam-macam yang Abang masukkan disini, pilihannya itu gimana? Oke, pada awalnya ya saya cuma ingin bukukan unik-unik saya yang di tes bu aja, ketika Koto mengatakan oke dia mau menuliskan, lalu kemudian saya berpikir kalau ini mungkin terlalu jelek lah ya, yang terus-terusnya seperti itu, di buku dikumpulkan satu dan satu buku, ya mungkin orang-orang lebih baik saya, sempatnya juga esayang lama saya, ya mungkin yang saya tulis lebih terlaku lah ya, dengan apa namanya, waktu itu dengan keinginan publikasi di media, mungkin biar ada sedikit keselimbangan lah, jangan isinya cuma unik-unik Saki Marki, MSI pun ya bagi saya Saki Marki itu penting dalam kondensi itu tentu, ketika menghadapi persoalan-persoalan yang berensek-keberensek-keberensekan di dunia sastra, yang memang sudah sulit ya, tidak boleh relain agaknya lagi, ya itu aja. Oke, saya ke Pak Farut kalau gitu nih sekarang nih, Pak Farut cerita Bang Prof, ini politik dan politik dalam sastra dan film secara garis besar. Jadi ini sebenarnya, mas Tia itu pernah bilang, itu mas tulisan-tulisanmu yang lama itu, itu lebih asik katanya, Ya, tulisan yang sekarang mungkin tidak asik. Jadi, bagus itu diterbitkan lagi gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tulisan ini banyak tulisan yang lama, yang tersebar di mana-mana, yang sebenarnya juga sudah terbit, tetapi sudah lama sekali tidak diterbitkan lagi. Jadi, orang-orang sebagian ada yang mencari, bertanya, apakah masih ada sebuah-sebuah itu, dan sebagainya. Dan itu diterbitkan. Nah, yang memilih tentu saja, bukan penulis. Karena yang diperlukan adalah se-insting pasarnya. Karena itu banyak sekali, tetapi beberapa tulisan yang saya buka tulisan yang politik dan politik itu tulisan paling baru waktu itu. Ini sebagian besar memang itu makalah, makalah, makalah ya, makalah seminar, masrama, kuliah, dan sebagainya. Semuanya itu makalah-makalah. Dan karena saya terbiasa menulis makalah, ini yang tulisan terakhir itu sebenarnya jaman daring ya. Jaman daring itu orang tidak menulis makalah, tapi menulis powerpoint gitu ya. Nah, tapi saya baru terbiasa ya, saya tulis makalahnya, baru tulis powerpointnya. Itu penerbitnya suka ya, saya masukkan saja. Beberapa tulisan lama yang saya suka, tapi saya juga suka judulnya sex dan politik atau apa gitu ya. Itu saya suka sekali. Karena pertanyaan saya sederhana saja. Sesudah KB, anak dua sex untuk apa? Nah, itu apakah masih perlu lawan jenis atau tidak, atau apa? Karena kan tidak penting lagi. Orang kalau lawan jenis itu tujuannya reproduksi kan. Kalau tidak hanya kenikmatan kan, tidak memerlukan lawan jenis gitu. Nah, ini saya kira saya juga melihat orang mungkin perlu bertanya lagi, sesudah KB, dua anak cukup, lalu sex untuk apa? Lalu pilihan objek seksualnya apa gitu kan, itu sudah bebas. Jadi jangan, mungkin kita tidak perlu heran kalau terjadi perkembangan di dalam perilaku dan orientasi seks ketika seks tidak lagi untuk reproduksi. Nah, ini itu tulisan yang saya ingat karena saya suka tulisan pikiran itu. Sayangnya memang tidak terjadi diskusi, tidak dikembangkan lagi. Jadi sebenarnya itu persoalan yang sangat mendatar dalam merespon LGBT, melepon apa saja. Kita harus mempertanyakan lagi bahwa itu adalah konsekuensi dari sebuah kebijakan yang harus terima. Jadi itu bagian yang nalarnya bisa kita dapatkan. Saya suka, nah kenapa ini, sebenarnya ini judul buku ini judul dari salah satu artikel yang terakhir. Tetapi hampir semua tulisan saya itu pasti konteksual. Artinya, saya itu dari S1, S2, S3 hampir konsisten melihat sastra tidak pernah sesedar text-nya gitu. Jadi dia selalu ada di dalam konteks. Nah, konteksnya sosiologi, politik, kultura dan sebagainya. Jadi sampai-sampai ya saya jadinya menulis tentang macam-macam hal. Karena gara-gara ada bagian konteksnya itu. Jadi walaupun judul ini adalah judul dari salah satu artikel. Tapi seperti yang saya tulis tadi, misalnya seks dan politik atau apa. Jadi hampir semua sebenarnya selalu dalam konteks. Nah, ini yang saya kira mungkin mudah-mudahan lah ya bisa membuat kita lebih konsistif terhadap konteks dalam membaca, mengevaluasi, menikmati sastra. Saya kira begitu. Oke, baik Rob. Jadi teman-teman, buku ini ya, tadi Rok-Rok sudah cerita isinya adalah apa ya, semacam paparan beliau dalam berbagai momen seminar, makala, yang diuliskan di dalam makala dan seterusnya gitu. Dan buku ini merangkum cukup banyak tema. Teman-teman, saya kira ketika membaca buku ini, tidak hanya akan melihat sebuah buku yang mengulas tentang bagaimana kritik sastra, bagaimana kaitannya dengan ide populer dan seterusnya, tapi ada banyak tema dalam buku ini. Misalnya, ada ulasan tentang bagaimana kegelisahan kita untuk mencari sastra lokal. Nah, itu kan tadi Prof cerita ada konteks lokal, ada konteks global dan segala macam yang dituangkannya dalam esai di buku ini. Jadi, judul yang lain yang saya kira menarik untuk dibincangkan ini Prof, Sastra dalam dunia maya. Ini kan bertanggung juga nih tadi sama Sunli. Nah, kebanyakan tulisannya itu ada di Facebook dan di dunia maya. Saya ingin Prof, bisakah mengelaborasi gitu ya, salah satu pemikiran Prof tentang sastra hari ini yang banyak berkelindahan di dunia maya gitu ya. Website, sosmed, segala macam dan apa pandangan Prof tentang fenomena ini? Nanti bisa disambung sama Sunli. Enggak, Prof dulu. Ya, itu. Jadi kalau kita melihat kasus Mas Sunli aja ya, dunia maya ternyata tidak membunuh tulisan gitu ya, yang politisatis malah melakitkan respon. Jadi dia seperti sebuah dunia yang lain yang tetap memancing respon-respon teksual pada kita. Nah, itu kecenderungan itu sangat menonjol yang tertulis disitu. Saya kira saya memetakan bagaimana hubungan dialektik antara dunia maya dengan dunia buku atau dunia cetak gitu ya. Kita melihat pemasaran buku, publikasi buku dan sebagainya itu malah semakin subur kan. Semakin subur semakin banyak sekali buku. Dulu waktu itu saya waktu menulis melihat pameran buku di BKKH itu banyak sekali soalnya. Jadi kelihatan bahwa dua hal antara cetak dan elektronik itu sebenarnya selalu berdialektik karena memang ada hal yang mungkin orang membutuhkan refleksi dan refleksi itu paling kaya itu akan muncul di dalam secara primal. Sini mas, simbol perbal itu nggak bisa, nggak bisa disaingi oleh simbol-simbol yang lain. Itu yang paling luasanya itu selama ada respon itu akan ada yang terbar. Nah, yang kedua yang menarik juga adalah yang lebih filosofis katakanlah sensibilitas. Jadi ini sensibilitas ini kita mengalami dunia maya lalu kemudian menciptakan sensibilitas baru dalam melihat dunia, dalam mengalami dunia, dalam mengalami dunia ya. Jadi sensibilitas baru ini kalau menurut saya misalnya apa yang disebut karya-karya realisme magis, karya-karya kosmo, karya-karya. Itu sebenarnya bentukan dari pengalaman di dalam media, terutama makin kuatnya media sehingga kita bicara tentang realitas yang kemudian menjadi sebenarnya bukan hanya cerita gitu. Itu misalnya seperti makbut gitu, cerita jadi cerita jadi cerita jadi cerita gitu ya gitu. Itu sensibilitas baru yang sebenarnya berhubungan dengan pengalaman kita dengan media. Jadi itu, nah itu juga ada hubungan dialektif dalam bentuk yang berbeda. Yang tadi itu lebih kepada cara produksinya tetapi yang kedua ini lebih kepada sensibilitasnya. Jadi menurut saya ya kosmo, konstruktural, macam-macam itu konstruksionis dan sebagainya. Itu kalau tidak kita mengalami media dengan intes, kita tidak akan menemukan bahwa realitas itu sebenarnya maya gitu ya. Nah, jadi dunia maya itu membuat kita sadar bahwa dunia ini yang kita anggap realitas, yang kita anggap benar, sebenarnya semuanya maya. Itu kalau kita tidak mengalami media itu, sadar atau tidak sadar, kita tidak punya sensibilitas. Saya kira itu yang, nah yang lainnya yang saya sendiri tidak bisa terlalu mengerti, saya konsultasi. Salah satunya dengan yang lebih galak dari Sunli kalau marah-marah itu. Itu ya soal-soal program ini, lihat saja dia lebih hebat kalau soal program itu jadi saya tanya-tanya. Nah, ini yang nanti mungkin orang membayangkan satra akan tergeser oleh sejenis aplikasi, satra-aplikasi, satra-aplikasi. Tapi kalau menurut saya itu tidak terjadi walaupun mungkin akan memarginalkan, tetapi tidak akan menghapunkan. Sama dengan cetak tidak pernah membunuh lisannya. Sama juga dengan yang elektrik itu tidak akan membunuh cetak. Basis cetak itu terutama perbalnya, dan perbal adalah bagian dari sini. sebab kita sehari-hari kita tidak pernah keluar dari sini. Saya kira begitu. Oke, terima kasih Prof. Saya mau sambung ke Sunli nih. Karena bukunya ini kan, ya itu sekali lagi ditulis di Facebook pada awalnya gitu ya. Sebuah ulasan yang dia posting di Facebooknya, yang kemudian dibukukan. Saya mau tanya sama Sunli, ketika dirimu membuat sebuah posting, ulasan, sebaik tentang buku ataupun tentang apa saja terkait sasra, dan ada beberapa tentang kebudayaan juga disini. Pandanganmu tentang dunia media sosial yang kamu hadapi itu seperti apa? Sehingga kamu memilih untuk yaudah saya posting lebih baik, posting saja gitu. Ini ya, aku pikir Facebook itu Twitter tak apa. Pertama bagi saya, saya suka ya. Karena saya tidak nyaman dibuat terkicau ya. Instagram ya dimantukkan foto-foto aja. Itu ya semacam, mungkin bagi kebanyakan orang ya. Kalma alay juga. Pengganti diari. Tapi kalau diari kan kita itu ruangnya lebih personal ya. Ruangnya bisa publik, bisa antar teman. Artinya memang kita manusia mungkin butuh tempat mensurahkan. Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Mungkin butuh ruang itu. Dan Facebook bagi saya mewadah itu. Termasuk dalam bicara tentang sestra, bicara tentang kebudayaan, bicara tentang politik. Yang jelas, media itu dibanding media cetak atau media online lah ya. Yang saya kerapi lebih dulu sebelumnya. Itu sifatnya lebih langsung. Artinya saya bisa bicara langsung kepada banyak orang, banyak teman. Kemudian bisa direspon langsung. Nah itu bagi saya ya satu hal yang cukup menarik dibanding saya. Misalnya saya publikasi di koran. Ya meskipun, aku tidak yakin ya bahwa koran akan lebih banyak dibaca dibanding Facebook. Meskipun ya di hondal ya tidak ada hondal itu aja. Dan dianggap lebih profesional kalau musik koran. Kemudian kita bicara setelah cyber, setelah media sosial lah ya. Masa sestra cyber sudah lama ya. Belum ada media sosial. Kita sudah mengenai sestra cyber yang posting-postingan di web, yang menggunakan blog dan sebagainya sudah lama ya. Sempat terjadi perdebatan pada masa itu. Nah sahur juga salah satunya yang ikut pandang menjalam hidul ya. Pencintuannya buku sestra, saling berbalas dengan beberapa orang. Mereka juga sama adun yang saya lupa. Tapi yang jelas dari Facebook juga kita bisa tahu ya. Dari media sosial umumnya ya kita bisa tahu. Ya bukan hanya publikasi-publikasi yang berupa karya. Tetapi juga isu-isu fenomena-fenomena. Misalnya ada seorang sutradara yang ternyata membuat karyan war. Lalu kemudian mengambil puisi karyan war dari blok punya seorang mahasiswa S2 di Riau. Yang ternyata mengambil lagi dari blok orang lain yang main-main. Entah siapalah alay-alay milenial yang main-main mengambil penambangan karyan war. Dan kemudian itu dipercayai sebagai karyan war sampai di filmkan benar-benar di filmkan gitu. Itu artinya ada apa gitu kan. Berarti sebagai seorang sutradara, pengetahuannya tentang sastra sangat diragukan dengan demikian. Dan dia berani membuat sebuah film final puisi yang akan dibawa ke festival film itu sekarang. Ini ngeri dalam sastra Indonesia. Lalu ada seorang ustadz yang mengiklain bisa men-smoke dalam satu menit. Pastinya kita biarkan aja kan. Ya, itu usaha diam. Memangkan jualan dia. Tapi persoalannya kemudian menyangkup orang banyak, menyangkup sastra Indonesia. Kita udah bisa diam. Ada muncullah tokoh-tokoh yang naruh di between misalnya. Yang bisa seenaknya karyan. Misalnya bisa seenaknya tergantung suka atau nggak suka dia sama seseorang bayar atau nggak. Kita mengeri. Lalu DINJA ya kita tahu sendiri ya dengan Nobel-Nobelan yang hari ini ya. Yang kita lagi ramai ya. Yang mendapatkan diri oleh tentunya menjadi kandidat Nobel kemudian. Itu seolah-olah dia sudah benar-benar kandidat dan benar-benar Covid. Seolah-olah ada yang sampai mengucapkan selamat dan seolah-olah dia memang orang kedua dari Indonesia, Setelah Lendera yang akan masuk ke penerimaan Nobel. Ini kita mungkin diam saja ada hal-hal seperti ini. Harus sedaruh ada orang yang bicara. Kita tidak hanya bisa, kita tidak sebagai orang yang hidup di dunia seseorang ya. Kita tidak hanya membaca, kemudian mengulang karya, tapi kemudian mendiamkan fenomena pembodohan yang terjadi dalam dunia seseorang. Kita tidak bisa diam saja. Karena itu menyangkut, menyangkut. Untuk apa tidak bersasra kan? Aku bukan hanya mencerpen, menerus tuisi, menerus soal supaya orang baca. Tapi juga berbagai kekiruan yang terjadi dalam dunia kita juga harus peduli. Kalau tidak ya sudah kita tahu kondisi sastanya seperti ini. Karya di sastra ya saya tidak bisa katakan tidak jalan ya. Tapi ya tidak bisa kita cemaskan rata kanannya. Lalu kemudian muncul kemudian tokoh-tokoh figur-figur yang seenaknya menghasilkan karya. Jadi teman-teman meskipun ya buku ini ditulis awalnya dari status Facebook gitu ya. Posting yang di Facebook. Tapi ternyata yang sebenarnya kalau posting yang di sosial media, di Facebook, atau yang sifatnya diniamannya digital itu kan seringkali sifatnya itu reaktif ya. Jadi ada fenomena apa kemudian kita respon ya. Dan kadangkala juga karena gulung-gemulung oleh informasi yang banjir pandang, apa yang kita tulis kemudian ya gelam begitu saja. Tapi kalau baca buku ini ya, saya pribadi nih bang, aku baca buku ini ya. Aku tidak merasa bahwa itu adalah sebuah tulisan yang merekam satu peristiwa. Setelah itu ya sudah selesai gitu. Tapi ternyata ketika dilihat kembali, dia bisa merekam fenomena yang sebenarnya jauh lebih luas, lebih mendalam dari belakang itu. Sehingga apa yang sifatnya tadi seakan-akan reaktif gitu ya, sepintas spontan itu, dia bisa menemukan maknanya gitu. Karena ditulis menjadi sebuah buku yang reflektif akhirnya. Tentang ekosistem sastra, tentang kreatif sastra, dan seterusnya gitu. Jadi saya kira dua buku ini saling melengkapi ya. Satu buku yang sifatnya merekam fenomena, satu buku lagi yang ditulis oleh Prof Harug itu jelas-jelas adalah sublimasi dari bawasan dan juga dari pengetahuan. Ini menarik. Nah, aku mau silahkan nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya gitu ya. Pengen tahu soal bukunya. Atau soal bagaimana keberuhannya berproses kreatif dalam menulis kritis sastra, menulis karya sastra, dan segala macam. Monggo, langsung aja angkat tangan silahkan. Tapi aku mau ke Bang Sundi dulu. Bang Sundi, aku ingin tanya kira-kira dirimu sebagai seorang pengamat sastra gitu lah. Bukan, bukan. Pembaca aja. Pembaca aja. Itu kena tinggi tuh. Itu kena tinggi. Oke, pembaca sastra gitu. Pengkritik pesan. Hah? Bukan, bukan. Apa sih yang dirimu gelisahkan paling besar akhir-akhir ini dalam dunia sastra gitu? Yang dunia sastra adalah diriku sendiri. Hah? Diriku sendiri. Kalau dirimu sendiri tuh ada di sini gitu. Kalau diriku sendiri lebih banyak gelisah sebenarnya. Banyak gelisah. Gelisah ke dalam dan gelisah ke luar maksud saya. Ya kalau menurut dunia sastra ya itu apa namanya. Ya aku pikir ya sebagaimana keilmuan sastra itu lebih jelas ya. Lebih kita di teman saya ada pros baru mungkin bisa bicara lebih banyak tentang itu. Jangan semua hal tiba-tiba menjadi tiba-tiba sastra. Lalu setiap orang ya bisa ambil bagian begitu saja ya. Bukan dilarang ya. Ambil bagian begitu saja dengan pengetahuan yang kacau balau. Dengan kemudian dengan... Tapi dengan didukung misalnya oleh media, oleh uang, segala macam itu ngeri. Ya kan? Kayak... Ya baru ini yang kena... Kenapa? 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 Ya kan? Ya itu kan, luar biasa kan? Kenapa? Ini fenomena-fenomena setelah kan. Bagaimana dia mengelola sebuah rubrik... tuisi yang didukung oleh media besar media Indonesia, lalu kemudian dia seenaknya bicara tentang apa namanya sastra-sastra pentemponer, dan ketika ditantang untuk menjelaskan apa itu, dia tidak bicara apapun, ya kan lalu kemudian ketika ada orang bertanya tentang masalah honor ya, yang pikir ya pantas lah, dimanapun ya, bukan hanya di Indonesia, seorang kita menulis dan ya hanya bekerja, kantor sawas, dan macam ya, ya mesti ada itulah kembalan lah ya lalu semudian dia apa mengapain orang sedemikian rupa menganggap orang tidak layak bertanya dan media dia juga media baru orang siapa dia, orang juga tidak kenal kan, kemudian benar-benar lagi songongannya kan, begitu membanggakan apa sekolah akademik yang diambil, ini dapat di Rusia kan ini luar biasa ini, ini kan benar-benar fenomena inlander kan ya benar-benar kuliah di walegri, S3 ya kan, kemudian sekolah tinggi ini fenomena inden sekolah tinggi di kita wah, bahasanya luar biasa ngeri kan padahal kita kita tantang baik-baik tolong jelaskan apa yang kau maksud dengan pasca kontemporer kan di yang seribu bahasa kan tidak-tidak meresponan sekali kan nah ini ini ngeri bagi saya ya itu ya membuat sastra Indonesia menjadi sastra yang paling paling ya paling ribut paling ribut dalam dalam posisi yang negatif bukan dengan dalam hal positif kan, zaman dulu mungkin ketika belum ada media sosial kita mengenap ya apa pendapatan-pendapatan terus apa namanya kolemi-kolemi itu kan lebih lebih positif kalau kita baca sekarang kan itu kan ya terlihat lebih positif kan bagaimana teribat-ibat sastra kondisi keluar apalagi ya manikebu ya macam ya jauh lah jauh lebih berkualitas lah ya konflik-konfliknya yang terjadi itu kan yang saat ini yang yang aneh-aneh sebagian hari sebagian aneh sebagian banyak yang gak karuan kan kalau ya ketulisan di dalam ya ini ketulisan kreator ya kapan saya bisa nulis novel ya maksud iklan kan harus sering di warung cuma aku gak kuat nongkrong di warung kopi oke tadi Sundi udah nyampaikan kata kunci ya konflik yang kelihatannya jauh gitu ya dari perdebatan yang sifatnya intelektual sangat jauh aku mau tanya komentar Pak Parut fenomena seperti ini terjadi apakah betul karena kita memang kurang adanya diskusi yang sifatnya kritis terkait sasra atau ada juga faktor lain yang menyebabkan itu gimana kita ngomongin buku kritik gitu soalnya ya jadi saya kira apa namanya kita mulainya mulai tertingkir dari media cetak ya tertingkir dari media cetak itu saya mengalami sendiri jadi mengalami sendiri itu artinya waktu saya dulu itu rubrik untuk sastra dan polemik itu diumbar hampir kira-kira dua halaman itu penuh itu itu miliknya orang sastra dan berbagai macam polemik yang tulisannya juga bisa panjang-panjang dan sebagainya nah habis itu kan dulu memang yang menulis membaca tulis itu kan hanya orang sastra dan wartawan ya tapi kemudian kan aspirasinya tambah banyak tambah banyak banyak orang yang membutuhkan ekonomi politik dan sebagainya lalu rubrik sastranya kan mulai sastra budaya ya itu mulai kejepit kan mulai kejepit jadi sebenarnya sebelum masuk media sosial ini sastra itu memang sudah kejepit ya sastra itu sudah kejepit jadi mulai banyak aspirasi dari berbagai macam pihak yang perlu ditampung oleh media masa cetak itu mau tidak mau menyimpitkan menyempitkan juga ruang diskusi di dalam dunia sastra atau intelektual pada umumnya di kompas misalnya itu ya di halaman empat gitu ya dulu ada macam itu nah sekarang kebuntuan di media cetak itu disalurkan melalui media sosial mulai media sosial tetapi bersamaan dengan itu juga orang mulai juga tidak betah baca panjang ya jadi orang juga mulai tidak betah mikir serius gitu ya jadi kalau saya upload di facebook itu yang paling banyak jempolnya itu kalau foto kalau foto ya kalau nulis sekitar apapun bagus-bagus tulisannya itu tambah gak ada jempolnya itu coba aku pasang fotoku gitu wah udah banyak-banyak gitu ya jadi ada satu kondisi juga yang membuat kita semakin gak betah untuk memikir terima nah itu secara teoretik saya kira seperti bodriyat itu bisa menjelaskan itu yang menangkut arus informasi yang semakin banyak kita gak sempat mengendapkan dan sebagainya makna yang meledak dan sebagainya gitu-gitu nah jadi sebenarnya orang-orang seperti Mas Sunli ini ya makin minoritas jadi ya sudah minoritas nah saya kira kita harus juga sadar dan kita perlu jangan sampai apa istilahnya itu gajah di seberang lautan tampak gajah di pelukuk mata gak tampak jadi kalau kita menyadari posisi kita maka mungkin yang harus kita pertahankan apa yang sedikit itu nah yang sedikit itu kalau di intensifkan menjadi satu klotok dikuti yang intensif kalau perlu mempunyai satu blog sendiri atau forum sendiri ini dulu sudah bagus sekali tapi gara-gara itu malah perang sama taus dia mengupload itu 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 menciptakan diskusi yang yang sangat bagus yang postingan cerpen itu kan itu kan sangat menarik kalau itu diteruskan itu sangat sangat bagus karena akan menciptakan kita gak usah banyak-banyak orang tetapi ada keterlibatan yang yang cukup intens di dalam diskusinya gitu ya walaupun visu-visuannya yang yang jago visu lawan jago visu ya itu sempat saling marki itu pengsauh dipanggil pengsauh denurudin tapi artinya itu sebenarnya satu contoh yang bagus saya kira karena ini satu hal yang tidak bisa kita hindari tetapi kalau istilah apa istilah rogo artinya tinggal piling artinya kita bisa paling tidak kita yang tidak terpengaruh paling tidak kita bisa bertahan satu kelompok bahwa kita harus merespon 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 ya gak apa-apa tapi jangan sampai itu membuat kita menderita ya artinya karena ya pasti respon itu akan hilang dengan dengan cepat nah ini salah satunya untuk memelihara itu yang diterbitkan di dalam saya kira begitu makasih prof makasih kalau ada yang mau nanya silahkan misalnya soal kripsi sastra atau macam-macam kepada bang sundi dan prof ada yang mau tanya iya silahkan lanjut oke salam hormat penuh cinta teman-teman teman-teman semua teman-teman semua teman-teman saya assalamualaikum dan selamat sore perkenalkan nama saya Gigi Himanadi Dharma pro paruh bang sanli dan juga mbak made saya agak terlambat tadi bergabung semoga masih tetap berhubung dengan percakapan kita di sore yang saya kira sangat ceduhin tadi bang sanli sedikit menyebut tentang facebook dan karyanya berangkat dari suara-suara dia di facebook saya mau bilang saya teman bang sanli di facebook bukan cuman satu akun kayaknya tiga akun mungkin bang sanli gak menyebarinya jadi jadi apa namanya saya cukup sering mengikuti tulisan-tulisan bang sanli gak berkenan saya panggil bang dan ternyata fakta baru hari ini yang saya temukan dia tidak segalak ketika saya jumpai di teks ternyata wajahnya teduh ya mungkin ini bukan gombal meskipun ketika saya lewat di samping tadi agak sedikit apa namanya murung mungkin karena impitan hidup tapi saya kira keteduhan wajah bang sanli mungkin karena juga dia telah menjadi sosok-sosok seorang ayah sangat penyayang sekali saya perhatikan luar biasa gini itu puja-puji sedikit apa namanya tadi bang sanli menyebut banyak sekali nama yang itu berolemik secara tidak langsung dengan bang sanli begitu saya ingin tahu penasaran dari sekian banyak nama itu kira-kira mana yang paling membuat bang sanli jengkel dan mengapa semoga pertanyaan saya yang barusan tidak membangkitkan masyarakat emosi bang sanli saya harap demikian tidak membangkitkan jengkel memang seperti itu bahwa mereka memang punya kualitas seperti itu yang yang mereka umbar-umbar itu aku pikir kalau ke yang paling jengkel lu pikir sama aja ya sama jengkelnya tapi ya mungkin yang paling berbahaya itu yang mungkin lebih cocok yang paling berbahaya bagiku yang mana ya Denny J ya karena juitnya juitnya gak tahu kita ada berapa karung yang dihambur-hamburkan dia untuk memuliakan namanya sendiri itu luar biasa ketika merasa baru baru diatur sekren belum sempat ku posting coba perhatikan Facebook Facebook dia akun Facebook dia kemarin yang like itu cuma 5 orang 1 orang tiba-tiba ini sampai K buka aja terakhir saya baca alasannya tentang timnas dan itu membuat saya tidak berselera makan hari ini awalnya cuma 1 orang 2 orang 8 orang yang like tiba-tiba masuk 600 700 sekarang sudah ukuran 2K coba buka buka siapa yang lain itu buka orang Indonesia ada orang India orang Thailand orang China dan coba buka profil mereka itu rata-rata aku lihat orang-orang secara jadi bagaimana orang itu bisa like postingan DJA dan itu postingannya dalam bahasa Indonesia apakah orang baca itu dengan perjemahan Facebook kemudian akun like ini masih aku belum mengerti belum paham belum sempat aku lebih lebih jauh ini siapa 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 aja yang like dia dari luar negeri ini sampai 2K coba buka aja teman-teman buka akun DJA November kemarin terakhir saya lihat itu masih 1-2 orang yang lain ini ngeri jadi kira-kira bersamaan dengan dengan pengumuman dia bahwa dia kandidat Nobel tiba-tiba follower dia begitu banyak ini dari mana ada apanya yang paling berbahaya orang ini ya tidak bisa kita tenang-tenang saja kepikir kalau yang kayak Ahmad Kindi kayak siapa Iwan Jakonia kayak siapa narutin kepikir ya anggap aja hiburan hiburan samping kanan tapi ini makhluk ini berbahaya itu aja kalau lebih jengker mana ya enggak lah enggak sampai segitulah lebih apa pertanyaanmu lebih cocok lebih berbahaya mana menurut saya terus kemudian terima kasih saya ingin sambung sebenarnya tapi biar untung rokok prop paruk tidak sia-sia jadi saya mau lempar pertanyaan sedikit saya tergelitik dengan judul buku baru dari prop paruk politik dan kuitik dan kuisilah kira-kira begitu nah kita tahu praktis saya kalau keliru sekarang kemendikbud itu punya semacam program yang dia melakukan karya-karya sastralama kita itu bagaimana tanggapan prop paruk mengenai itu ya mestinya bagus asal kenapa tidak itu harus ditelitikan lagi asal jangan berhenti di situ yang baru-baru juga jangan lupa itu yang jadi masalah memang mungkin tulisan-tulisan diurus juga tidak punya efek aktifkan karena sudah usianya sudah lebih dari 50 tahun itu misalnya kalau itu cari gampang ya itu namanya saya kira harusnya ikut punya tim yang benar-benar bisa kita percaya yang bisa menyeleksi itu yang diperlukan kembali dalam jublah yang besar yang kalau dulu namanya proyek berita atau apa gitu yang tidak diperdagangkan dimasukkan semolah-sekolah dengan gratis di berbagai pengupakaan jadi tidak hanya yang lama karena tidak ada konsekuensi apa royalti padahal yang baru-baru itu sekaligus bisa membantu penulis-penulis untuk mendapatkan royalti yang dalam jumlah yang besar saya kira itu tidak jelek itu bagus diterbitkan tapi ya itu saya kira yang penting adalah yang baru sudah harus diterbitkan jadi di situ saja saya kira itu yang mungkin tadi pertanyaan saya tapi saya menangkap poin baru yang disampaikan perbaru jadi sedikit gambaran jadi kalau tidak salah yang kemending itu misalkan sebutlah karya sastran seperti Siti Nurbaya jadi dia dilakonkan bukan diterbitkan ulang sebagai teks saya tidak tahu lebih lanjut apakah itu teks yang lama diproduksi ulang dengan dengan wajah atau sampul yang baru tapi saya melihat semacam ada upaya dari negara dalam hal ini pemerintah untuk apa ya namanya mungkin sebutannya apa semacam kepedulian kepedulian atau cuci dos dari masalah karena kita tahu ekosistem sastra di Indonesia saya agak menyebutnya dengan murung banyak yang lebih tertarik pada hal-hal yang visual saya lebih bisa menangkap Sanli sebagai seorang yang tampan dengan melihat langsung daripada digambarkan dengan teks kira-kira gambarannya seperti itu orang lebih suka menonton lakon secara langsung orang lebih suka menonton Spiderman di bioskop ketimbang membaca komiknya yang berseri-seri di level tertentu itu juga yang dilakukan oleh pemerintah melalui kemen di put sekarang mungkin kalau ada orang pemerintah disini apa yang disampaikan Prof Paruk tadi menarik juga untuk jadi karya sastra yang dulu-dulu agar kita bisa melacak kembali rentang sastra kita dan bagaimana dia bertumbuh itu perlu distribusi yang memang harus dianggarkan oleh negara ke sekolah-sekolah mungkin dan lain sebagainya karena pengetahuan paling awal kita tentang sastra ya kalau tidak berangkat dari rumah kan sedikit orang yang kayak Papa Sanli ini ya yang mungkin nanti anaknya akan menjadi salah satu terawan juga ya pasti dari sekolah-sekolah sayangnya saya dan mungkin kita semua adalah korban daripada guru-guru yang sebetulnya kita dengan segala hormat tidak begitu mengerti tentang bagaimana sastra dan menilai sastra dengan baik misalkan saya pernah dapat nilai seratus hanya karena menjerit-jerit ketika membacakan puisi Hayal Anwar ketika SD tapi saya gak tahu dimana letak saya dapat nilai seratusnya jadi mungkin itu terus kemudian tadi balik ke Bang Sanli lagi di sepertinya Bang Sanli adalah tipe orang yang apa namanya ganteng waduh saya gak mau menyebut itu terlalu terlalu banyak ya karena fakta kalau sudah tertanam untuk apa lagi disebutkan ini dunia hari ini tolong dipegang prof orang yang praktis tidak mau tidak mau apa namanya ribut mengirim di media mana jadi lebih lebih gampang untuk langsung upload di facebook facebook juga media sosial juga jalan loh seni aktif di media loh iya maksudnya apa namanya iya saya tahu reputasinya di koran-koran termasuk saya sempat ngikutin juga puisi bola-bola bangsa ini bagus-bagus banget terus juga apa namanya maksud saya maksud saya adalah facebook itu atau media sosial pada umumnya jadi standar baru bagi bagi-bagi kita sebagai seorang ya yang mungkin baru coba-coba buat nulis gitu buat memajang tulisan ala kadarnya di facebook karena ya begitu menurut bang sanli apa namanya semoga pertanyaannya nyambung ada gak sih kita harus berpegang pada standar yang mana untuk menentukan tulisan itu bagus atau jelek apakah misalnya ya bisa masuk dan dimuat nolos redaksi media tertentu atau ya tulisan bagus juga adalah tulisan yang apa adanya begitu dan mengapa penting untuk dibuat ekosistem semacam itu maksudnya harus disaring dulu diredaksi dan untuk menentukan tulisan itu di upload atau tidak gitu mungkin itu dulu aku tidak terlalu percaya yang redaksi ya mungkin mungkin pada masa tertentu mungkin ada redaktur yang ini yang sudah oke tapi aku tidak percaya apalagi dengan Jiwan Jakonia jadi redaktur gimana kita mau percaya pada redaktur koran redaktur media kepikir ya ya jelas pertama setiap media punya misi-visi medianya ya lalu kemudian kapasitas redaktur selera redaktur itu yang menentukan semua ya kan kualitas seorang redaktur kan siapa yang bisa jamin ya kan ya kita mungkin kita bisa membaca tentang apa tulisan-tulisan redaktur itu kalau dia menulis misalnya dia jelas kalau penulis misalnya redaktur koran dia cuma redaktur tidak menulis cuma berita sebetulnya dia wartawan lalu ditunjuk menjadi redaktur budaya ya gimana kita kita harus menirai kualitas redaktur itu susah ya kupikir untuk diri sendiri sebagai penulis ya kita harus rajin belajar rajin belajar rajin membaca ya tidak hanya karya tapi ya teori sejarah dan segala macam ya dengan itu ya pelan-pelan kita berproses kupikir itu aja yang itu ya lalu yang yang paling penting jelas dunia sasla ya butuh kritis sasla sekarang kan di BKD bikin negara ID situs untuk apa namanya kritis sasla yang baru dua nomor tapi aku baca tapi aku baca editorial nomor terbaru ini ya agak gimana ya bagiku ya agak dibanding yang editorialnya pertama ya lebih mentah ya aku pikir ya kita butuh kita memang butuh butuh media kritik butuh kritikus tapi ya terus ya tapi apakah kita bisa mengharapkan lahirnya kritikus kritikus sasla yang benar-benar berkualitas ya gak tahu kalau aku ditanya seperti itu aku gak tahu ya tetap sebenarnya ya kritikus sasla aku pikir itu tetap tugas di luar negeri ya kebanyakan aku lihat ya kritikus sasla ya kalau akademis tapi kalau akademis di Indonesia kan seolah-olah terpisah dengan dengan krayat sasla kecuali orang yang rajin imbrung ya dengan kita kayak kayak Prof. Faru ini ya kan jarang sekali langkah sekali yang kayak beliau ini ya kan biasanya berjarak jurnal-jurnal biasanya direbihkan ya kritikusnya direbihkan di jurnal-jurnal akademik jurnal-jurnal ini ya kan itu tidak bisa jarang sekali bisa diakses oleh hal lain sasla itu cuma untuk lingkuan kampus lingkuan terbatas ya kan apalagi itu terus yang bahasa Inggris itu jurnal luar ya kan terus susah kalau di luar kan biasanya jurnal-jurnal itu bisa lebih ada disiarkan diperbitkan ulang dalam bentuk buku kalau skrom misalnya mengumpulkan tulisan-tulisan para akademisi para kritikus sastra misalnya dengan tindak tertentu ada figur penuh tertentu ya kemudian diperbitkan oleh dia kita masih bisa ases itu kalau di Indonesia kritik-kritik yang beri-i di kampus ya mungkin tidak tahu lah apa-apa harus bisa cerita nanti apa gimana aku tidak tahu aku bukan orang akademisi bukan orang kampus dan ya lagi-lagi aku menurut segeri ya cuma pelajar membaca karya orang lain lebih wajar ada yang mau tanya lagi silakan terima kasih ada teman-teman yang mau tanya silakan banggul silakan mungkin melanjutkan ini tadi ya pernyatannya bang sendiri soal dialektika yang ruang akademisi dengan para praktis sastra di luar mungkin Pak Faruk bisa menanggapi selaku selaku orang yang banyak berkecimpung dengan mahasiswa-mahasiswa sastra tentang keberjarakan itu saya kira bagaimana ini masalah sejarah dunia pendidikan tinggi ya jadi kalau kita melihat pendidikan tinggi kita itu kulturnya kalau saya menyebutnya kultur ospia kultur ospia itu kultur sekolah yang sekarang ini namanya SPPDN jadi orang sekolah kuliah tinggi untuk menjadi bupati misalnya kayak gitu kalau zaman dulu ya jadi sebenarnya tradisinya itu tradisi birokrat sampai sekarang di universitas itu salah satu kebanggaan dan bahkan mungkin satu-satunya kebanggaan orang itu kalau bisa jadi pejabat entah jadi petua prodi entah jadi dekan entah jadi rektor atau jadi asisten ahli menteri dan sebagainya paling enggak ya kalau kalau ya PNS paling enggak jadi itu satu tradisi dunia akan demik kita itu juga umum itu terjadi jadi itu gak ada seringkali tidak ada hubungannya dengan suksansi yang dikaji suksansi yang dikaji jadi kita enggak tidak terlalu eran kalau kemudian di dalam dunia akan seperti itu tentu tidak terlalu berhenti dengan persoalan kehidupan pastra yang nyata nah sekarang tambah lagi karena sekarang mereka dituntut menulis di jurnal-jurnal dan jurnal-jurnal itu tuntutannya tidak pada substansi yang dikaji tetapi pada teori kalau teorinya baru dan sebagainya itu yang dan diskusinya kemudian menjadi eksklusif hanya diskusi di lingkungan katanya nah tapi ada satu masa yang transisi yaitu yang melahirkan melahirkan kritik Rawamangun itu nah itu transisi karena itu murid-murid Habi Yassin yang sebenarnya bukan akademisi nah itu yang membuat keterlibatan pada kesasaan lebih agak lebih kuat walaupun perspektif antara Rawamangun dengan kelompok dan site itu kelihatan berbeda tetapi tetap ada rekon yang aktif pada waktu itu tapi kalau sekarang itu memang agak agak susah mencari yang seperti itu karena memang tradisinya seperti ini orang obsesinya lebih kepada bagaimana mendapat jabatan itu lebih penting daripada bagaimana kontribusinya terhadap dunia sastra nah itu yang apakah masalahnya apakah kita harus menerima itu apa adanya atau tidak kalau saya selalu hanya mengingatkan tentang tradisi itu supaya orang bisa berkermin ini loh wajahmu wajahmu itu wajah SPTDN misalnya kayak gitu yang bisa SPTDN itu ya seperti itu anunya nah kulturnya kulturnya cenderung seperti itu dan itu berlaku dimana-mana kita ini yang membuat saya anggap problem koskolonial kita itu belum selesai nah ini juga masalah teori-teori itu juga semacam trend jadi misalnya kamu tulis aja tentang realisme magis sekarang itu udah gak laku misalnya kayak gitu ya itu sudah dianggap selesai nulis koskolonial ya itu sudah dianggap selesai nah ini sekarang ini semacam transisi yang agak membingungkan orang mencari satu pola baru yang bagaimana menulis itu nah ini juga memperparah keadaannya tadi tadi itu karena ya itu pada dasarnya akhirnya dia akademik sebenarnya bisa menjadi satu yang kemudian berdiri sendiri itu yang ditulis oleh hegel hegelkan di dalam kritisyen dia menulis perkembangan yang sangat menarik tentang kritik bagaimana kritik terlibat dalam politik kritik kemudian menjadi corong dari ideologi lalu kemudian kritik menjadi eksklusif untuk mendapatkan legitimasi lalu menjadi akademik dan sebagainya lalu menjadi eksklusif itu juga ini masalah masalah kritik juga masalah soal legitimasi jadi sejak awal di dalam sejarah wacananya kritik itu sebenarnya corongnya terima ini kritik juga seperti orang nomor dua jadi sebacam second sex di dalam sastra jadi kalau Hayri bilang yang bukan penyakit yang bisa ambil bagian itu termasuk yang tidak boleh ambil bagian itu penumpul ini juga satu hal yang penting yang saya kira juga mempengaruhi bagaimana animo untuk menulis kritik itu saya beberapa kali menulis dulu ya sebenarnya kalau mau ditutukan kesara sebenarnya itu partner ya partner dialog partner dimana tidak ada yang dianggap otoritatif ada teori-teori yang membebaskan pembaca sebagai pembaca dan sebagainya tetapi yang paling penting adalah ada keterlibatan dialogis antara penulis dan kritik kadang-kadang penulis itu arogan arogan itu bukan artinya mengatakan sesuatu tapi justru tidak menjawab nah ini juga ketika ada kritik yaudah itu terserah kritikusnya terserah kritikusnya nah ini kalau efeknya jadinya kayak yang kasus media Indonesia itu nah itu susah kalau jadinya narugin nah itu juga susah nah Sundri Mas Saud kalau kita tepatkan sebagai penulis itu memberikan respon yang aktif terhadap itu tetapi posisi sastrawan seperti Tuhan yang diam sesudah mencipta nah itu lalu membiarkan pembaca bingung sendiri untuk merabah-rabah termasuk kritikus nah itu juga satu kultur yang juga mungkin membuat apa diskusi di dalam sastra itu tidak tidak tunggu dengan baik nah saya pribadi terlibat di dalam Facebook misi saya itu sebenarnya berusaha mengajak orang berdiskusi kalau ada respon yang kira-kira tidak bisa diajak bicara saya akan menulis kikikik jadi kalau sudah kikikik itu artinya ini diskusi tidak bisa berkembang lagi itu artinya itu berhenti disitu karena itu sudah susah tapi kalau kalau ada yang bisa diajak diskusi saya bisa panjang sekali sampai pagi sampai pagi ikut terlibat diskusi itu tapi kalau saya sudah mulai kikikik itu artinya ini tidak bisa lagi jadi ya tapi saya selalu berusaha untuk menciptakan tradisi kita berdiskusi dengan dingin tidak marah-marah ya artinya karena kalau kita marah-marah biarpun pura-pura kadang-kadang tidak terkontrol juga nalar kita kadang-kadang termakan juga di sana kadang-kadang tapi ada juga yang memang bisa mengontrol tapi ya itu tapi bagaimanapun kadang-kadang ya itu begitu kita marah itu sebenarnya bisa menggambarkan otoritas nah itu juga saya berusaha menghindar dari kecenderungan kita tampil sebagai seorang yang otoritasin ya karena itu berisiko itu berisiko bagi pengembangan kultur demokrasi kita berdiskusi dengan posisi yang setara tidak menyakiti orang tidak apa benar-benar dingin itu saya juga berusaha untuk mempertahankan kecenderungan untuk menjadi otoritas dalam saya kira begitu terima kasih terima kasih elaborasi yang sangat kaya saya kira ya menjelaskan banyak hal mulai dari kultur institusi pendidikan yang berlaku soal kritik sastra lalu sikap-sikap seorang kritikus segala macam ini menarik terima kasih ada yang mau tanya lagi silakan kita masih ada waktu sampai besok pagi kalau gak ada saya mau tanya tadi kan bang Sundi kasih pancingan yang menarik soal dunia si air life yang entah kenapa bisa sampai di luar ini bikin aku berpikir bahwa dunia aku gak tau ya apakah kalau aku salah tolong koreksi dunia sastra dunia kritik kita ini kan aktornya itu ada penulis sastra dengan karyanya gitu ya terus ada kritikus gitu ya terus di sisi lain ada publik di dunia yang sekarang kan kadang-kadang publik tuh punya opini dan seringkali opinionnya tuh bersifat populer masal misalnya karya A gitu begitu keluar orang langsung bilang ini bagus 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 misalnya ratingnya langsung populer segala macem gitu sementara si kritikus ini dia punya pandangan yang menurut dia objektif terhadap karya itu nah bagaimana nih tantangan seorang penulis hari ini merawat tradisi pemikiran intelektual kritik sastra katakanlah gitu ya tinggi banget sih bagaimana dia merawat kritik yang objektif di tengah kecenderungan publik yang mendewakan popularitas popularitas bang Sundi dulu habis itu baru bang 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 parut bang Sundi dulu silahkan aku pikir ada ada salah paksir dari Indonesia terhadap gitu ya kalau nanti ya memang kakalan kita ngarang selamati setelah karya ini itu memang di satu sisi memang itu bagus ya menurut apa membebaskan penaksiran kepada pembaca ya jadi pembaca punya otoritas kemudian menaksudkan karya-karya ya aku gak mau bermain tapi bisa dosisikan pembaca kita ini adalah pembaca yang terjadi masyarakat Indonesia sebenarnya hari ini kira masih masyarakat yang ini kenapa buku-buku terlaris di sini untuk laris dibanding buku-buku yang apa namanya benar-benar karya-karya karya-karya oleh Celaya ya bahkan oleh akademisi itu diangkat sebagai karya tasbah ini kan masyarakat pembaca kita bukan masyarakat pembaca yang siap beda dengan kubur di luar ya yang tradisi membacanya sudah jauh sekali ya kan ya itu kita lebih ke arah situ tradisi membaca kita yang masih singkat dan rempakan kita ke dunia ini sudah lama dibicarakan ya rempakan kita ke dunia audio fisual terlalu cepat kita belum kata membaca sudah disubuhi di sini disubuhi apa itu kan dengan dengan dunia teknologi informasi yang begitu beras nah ini kalau di luar bikin pengaruhnya enggak 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 sebaik seperti ini sekacau ini karena tradisi membacanya panjang di barang maupun di China Jepang tradisi ini banyak sudah panjang sekali nah itu itu soal bagaimana tadi ya gimana kritikus memelihara sikap objektifnya di tengah suara masa yang begitu besar di luar saya terhadap karya sasbah tertentu ya aku pikir kita tidak bisa ngapa-ngapain dah soalnya kritis sasbah kita juga tidak dibaca itu mau ngapain coba ini kritis jarang kritis sasbah tidak dibaca kritis kritis ala akademik cuma beledar di kampus kita mau ngapain aku udah tahu mau ngapain baru persoalan Denny J.A tadi aku sempat baru hari ini aku sempat itu ya kemudian aku tadi itu bukaannya itu like itu bukan komentar yang komentar nggak tanya nggak ada itu like dan like itu dari orang luar negeri semua aku udah tahu Facebook bisa beli like caranya gimana ini masih ini mbak aku sepuluh sempat apa kemarin baru dua orang tiga orang tadi aku buka siapa-siapa yang lain orang asing semua apa karena begitu dia fitur dasyatnya apa Asia Tenggara soalnya berita-berita kandidat nozel dia sebenarnya nah itu bukan hanya Asia itu dari orang Barat orang mana-mana ada nama Arab aku bingung itu kalau itu aku nggak tahu deh dari mana dia dapat like sebanyak beli belinya di mana gitu di beli-beli itu bagus tuh judulnya Denny Tohari mencarikan ya itu itu lainnya gue pikir ini ini belum pentas ini masa DnJ ada belum kita selesai pikir lebih jauh tapi kalau masa respon pembadanya tadi tadi pembicara tuh pembicara itu yang pertama masih akhirnya juga suka heboh ya misalnya ada teman-temannya bisa lingkungan teman dan lingkungan pertempatan juga menentukan misalnya kayak kenapa novel novel-novel ala FRP itu laris itu karena ada ada komunitasnya ya kan begitu juga misalnya anak muda muncul dan ganteng atau cantik dia punya novelnya ya novel enak dibaca lah ya kata-kata ya menurut kalangan milenial ya otomatis dia akan populer dikenalkan oleh lingkungan pergaulan masalah kalau masalah kenapa dauk begitu heboh ya mungkin pengarahnya lebih tahu lah mungkin dia dia punya survei sedikit ya itu ya dari dulu kan kita memperbentangkan sastra populer sastra serius sastra yang berbasis masa sastra yang elit anggapan ya kayak gitu ya dan sekarang lebih parah lagi kan mungkin kita menulis di Facebook yang kita lihat berapa lainnya gitu ya itu kadang-kadang juga bisa tanpa kadar lama-lama bisa mempengaruhi kita itu memang harus kita waspadai ya saya sering kali ya tadi tadi seperti saya bilang saya sebenarnya sedih kalau foto saya terus banyak sekali like-nya sementara tulisan yang saya pikir lama gitu tulis itu harus jadi polografi ya jadi memang ya saya kira kesiapan untuk menerima diri sebagai minoritas itu itu yang saya kira sangat sangat penting bahwa kita tahu posisi kita dan kita bisa menjaga kalau tidak harus yang banyak itu yang harus dianggap baik kira itu ya yang paling penting ya memang ada idealisme ada baik dia kritikus baik dia sastrawan baik dia adalah punya misi yang ingin disapai melalui itu kalau tidak kita tenggelam dalam permainan ya permainan di media sosial itu saya kira itu yang cara untuk menjaga integritas kita sebagai seorang penulis baik kritikus baik sastrawan atau apa yang saya kira yang memang harus dianggap baik sastrawan itu memang sangat menggirukan kadang-kadang lihat lihat anak muda ganteng tulisannya laku honornya nggak perlu mengemis ke panitia atau mengemis ke orang gitu ya itu sangat mengemis ke orang gitu ya yang saya kira yang memang harus dijaga selama kita yakin bahwa yang kita menjalani itu baik yang berjalan di sana kalau jenis JA mau dilawan itu dua alatnya ya kan yang pertama apakah kita bisa berkaitan yang kedua apakah ilmu kita dalam mencari K itu sejaga lebih bagus daripada ddj nah kalau kita memburu ddj habis kita lama-lama kita nggak nulis apa-apa ya kalau untuk hiburan itu sangat-sangat menarik kalau kita mengambil posisi itu ya hiburan dan berkaitan kadang-kadang begitu saya kira oke makasih Prof. Faruk ada lagi mau yang bertanya? monggo loh disini banyak pendekar-pendekar ini kalau nggak ada yang tanya mungkin begini aja boleh cerita Sunli sama Prof. Faruk sekarang sedang menulis buku apa? sama juga nanti kita promosikan bahwa dua buku ini yang kita diskusikan hari ini politik dan politik sastra dan dalam sastra dan film serta bukunya Sunli seperti karya sastra itu bukan racawat bisa didapat di tahun baru di JPS kali ini ada diskon katanya 20% lumayan 20% terus saya sekali lagi sampaikan bahwa tidak rugi untuk membaca dua buku ini karena pertama meskipun berangkat dari Facebook Sunli berhasil memberikan kontemplasi yang menarik tentang ekosistem sastra dan juga dunia persilatan sastra kita gitu ya itu menarik untuk dibaca saya baca ini sambil nyanyi ketawa-ketawa keren gitu ya terus kalau bukunya Prof. Faruk jelas ini penting karena ini adalah sublimasi pemikiran Prof. Faruk dalam dunia sastra dan kritik sastra jadi harus dimiliki saya kira menarik untuk bisa dibaca oke oke sebagai penutup mungkin ya sharing-sharing sekali lagi Sunli sama Prof. Faruk tentang apa sih kita bisa menikapi dunia literasi yang carut-marut antara dunia di kita dan dunia sosial seperti ini bagaimana sikap-sikap bermulis atau kalimat penutup lah untuk mengakhiri pertemuan ini monggo Sunli nanti disambung Prof. Faruk aku paling susah dikasih ha 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 karena Sunli gak mau selesai bingung mau ini kan kata-kata bijak loh ini gak gawat gue lagi ya kuat ya aku orangnya gak bijak loh hahaha ya mungkin apa ya untuknya aku pikir ya aku rasa sebenarnya mau menganggap BDD yang tadi menghubungannya dengan Prof. Faruk sih tadi masalah guru yang kasih agak semapes gitu ya tadi itu loh yang kembali ke dunia sekolah orang menjadi guru menjadi dokter menjadi polisi menjadi apa-apa lagi ya itu belum tentu karena apa namanya dia ingin menganggap di berbakti di dunia itu atau itu memang benar-benar dunia yang kita ya mungkin aja itu karena apa bidang itu lebih enak nyari uang lebih apa namanya ya belum tentu kan karena itu kan karena itu kan kembali ke minat sehingga tidak menjamin kualitas kualitas orang guru orang dosen orang polisi ya mungkin itu penutup cantik cantik bentuknya oke boleh-boleh nanti gak ngobrol bisa disambung lagi sebenarnya setelah ini silahkan Prof ya saya melanjutkan Sundi aja dengan sedikit teoretik nantinya ini semuanya ini pasar ini sudah benar-benar terangkap dalam tutup pasar yang buat semuanya diukur dari berapa besar nilai pukarnya nah ini masalah misalnya orang masuk sastra itu kira-kira nilai pukarnya berapa nah kenapa masuk sastra sedikit tinggal sampah-sampah misalnya kayak gitu yang terbaik itu masuk ke tempat lain karena nilai pukarnya tinggi jadi sebenarnya kita berada di tengah pasar ini nah itu yang saya kira yang perlu kita jaga jangan sampai kita sendiri kemudian menjadi komunitas saya kira itu yang yang penting itu kata-kata kita nggak kadar kita untuk memperhalakan pasar tidak mengerisik pasar saya kira pasar itu kunci dari semuanya karena kita belum selesai dengan kapitalisme Facebook media sosial itu organ dari kapitalisme jadi kapitalisme belum selesai dan bahkan mungkin lebih kuat itu yang saya kira yang kita jaga paling tidak kita terima terima kasih teman-teman terima kasih obrolan ini sangat menyenangkan dan jangan kemana-mana setelah ini juga ada sesi lain yang menarik sesinya Cak Mahfud ya iya terima kasih teman-teman teman-teman bisa masuk ke dalam lihat buku apa aja yang sedang dipamerkan terus kalau ada yang tertarik ada yang minat monggo langsung dibawa pulang dengan menilai tukar kita tidak bilang terima kasih teman-teman terutama untuk kita semua saya ambil panik terima kasih bro dalam pasar ini waaah kata-kata 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 sebentar ya kita panggil kamera dulu terima kasih